Oke kali ini kita akan memasang sebuah keran atau alep otomatis keran otomatis disini digunakan ataupun untuk bank penapukan kolam ikan atau bak tandon air atau bak kamar mandi ini bebas karat karena menggunakan material plastik ini cara pemakaiannya disini ini gambarnya seperti ini kira-kira kita pasang nanti ya nanti bisa digunakan di dalam ember the toilet atau dibak mandi nanti juga kelupaan bisa mati sendiri jadi tidak perlu lagi untuk takut kelupaan matikan air ini adalah tampilan disnya dan air otomatis serba guna Oke kita buka saja ya seperti ini penampakannya dengan material plastik disini terdapat bandulan untuk kelampung ya nanti jika air penuh maka bandul akan turun ke bawah untuk posisi bandul bisa anda sesuaikan posisinya saya mau disini menggunakan dan sebelah kanan sebelah kanan ya jadi bandul tersebut terdapat per jadi jika sudah naik air sudah penuh maka per akan naik batulnya naik otomatis ke atas ini kita menggunakan berat setengah in penidrat ya bandulnya seperti ini dalamnya untuk hampa udara jadi nanti jika bandulnya kurang berat bisa anda isi air atau tambahkan pemberat lainnya bisa anda setting dari talinya untuk panjang atau pendek Oke langsung saja kita pasang di bawah kamar mandi saya inilah keran ramah yang akan kita ganti ya ini tidak otomatis nanti kita akan ganti yang tadi yang keran otomatis disini saya menggunakan bug nanti seperti ini pemasangannya oke langsung saja kita ganti dengan keran air otomatis jangan lupa di stop dulu airnya dengan keran stop biar air tidak mengucur disini saya sudah matikan lihat air sudah habis barulah kita pasang oke jangan lupa dikasih seal tip pada deratnya agar tidak bocor tapi disini sudah ada karet jadi aman jika tanpa seal tip oke sudah kita pasang kita lihat cara kerjanya seperti ini naik turun naik turun saja ya langsung saja kita kasih ember disini kita tes disini sudah saya siapkan sebuah ember kita buka keran stopnya agar air mengalir kembali oke nampaknya disini pemberatnya kurang berat atau pelampungnya kurang berat bisa anda isi air dalamnya atau pemberat lainnya ya ini terlihat kurang berat jadi seolah-olah air penuh ya nanti cara kerjanya seperti ini jika air jika pelampung naik maka air akan stop jika air ke bawah pelampung ke bawah maka air akan membuka karena pelampungnya kurang berat saya tambahkan pemberat lagi disini saya menggunakan sebuah mur jika tidak ada pemberat lainnya saya sarankan menggunakan air karena jika material besi dikhawatirkan akan keharatan karena sini saya hanya mencoba jadi kita menggunakan sebuah mur atau sebuah baut ya sudah berat oke videonya akan saya cepatkan agar lebih cepat terisi airnya selamat menikmati 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 oke airnya sudah penuh kita akan menikmati kita akan coba untuk kurangi airnya dengan menimba air menggunakan gayung disini pelampungnya masih kurangat jadi tidak langsung tergantung ke bawah masih mengambang saja jika pelampungnya kurang berat seperti tadi saya katakan diisi air dalamnya atau gunakan pemberat lainnya seperti pasir tapi saya sarankan menggunakan sebuah air oke sekian semoga video ini dapat membantu atau menjadi inspirasi untuk Anda jangan lupa like dan subscribe di channel video gurumu terima kasih telah menonton please like dan subscribe channel ini sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax